Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW Karena Rasulullah bersabda Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali Maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali salawat Dihapuskan darinya 10 kesalahan Dan ditinggikan baginya 10 dirajat Hadis riwayat An-Nasai Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Yang pertama Syekh Abu Syed Abu Khair menaklukkan singa Pada suatu hari ada ustadz muda ingin berguruh Kepada seorang tokoh ulama sufi yang terkenal Yakni kepada Syekh Abu Syed Namun setelah mengaji Ustadz tadi pergi tanpa pamit Setelah mendengar bacaan Al-Quran Syekh Abu Syed Yang kurang faseh makronnya Sehingga ragu atas keilmuan Syekh Namun begitu ia keluar Ustadz itu dihadang seekor singa buas Yang mengau menakutkan hendak memangsa ustadz tadi Hal ini membuat ustadz tadi menjerit keras Begitu mendengar teriakan dari luar Syekh Abu Khair segera turun keluar Meninggalkan majlisnya Ia menatap kedua ekor singa padang masir Yang buas itu dan berkata kepada singa-singa itu Woi singa bukankah sudah aku bilang padamu Jangan pernah kalian mengganggu para tamuku Sungguh ajaib Kedua singa yang semula terlihat buas itu Lalu duduk bersimpu dihadapan Syekh Abu Khair Akhirnya ustadz tadi terkagum Dan menyesal berperasangka buruk kepada Syekh Abu Syed Yang kedua Kiai Haji Khalid menakutkan buaya Di Setui Kalimantan Selatan Terkenal dengan sunganya yang penuh dengan buaya-buaya ganas Suatu ketika ada seorang warga meminta tolong Kiai Haji Khalid untuk menangkap buaya yang suka memangsa manusia Lalu beliau bersedia Dengan modal keyakinan ilmu yang pernah didapat dari gurunya di perantauan Cara beliau dimulai dengan mengambil air wudhu Lalu sholat sunat dua rokaat Lalu membaca wirid Khusus Di antaranya Kulunaf Singza Ikotul Maut Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian Akhirnya buaya meronta-ronta Sesudah kena pancing Dan mengamuk ingin melepaskan diri Tapi tiba-tiba dengan jinak Mau ditarik dan diangkat ke darat dengan tidak berkutik Yang ketiga Sheikh Subakir mengusir hewan buas Yelmaan Bangsa Jin Sheikh Subakir adalah ulama besar Yang diudus ke Sultanan Usmani Turki Untuk berdakwah bersama Wali Songo Periode pertama di Tanah Jawa Beliau adalah penumpal Tanah Jawa Dari pengaruh negatif makhluk halus Waktu itu Tanah Jawa masih hutan belantara Angker dan masih dipenuhi makhluk halus Dan jin jahat Para jin kafir tersebut Bisa berubah menjadi ombak Angin puting beliung Dan hewan buas Untuk menghalangi dakwah para ulama Untuk menghadapi mereka Sheikh Subakir yang ahli dalam ilmu rukyah Memasang batu hitam dari Arab Yang telah dirajah Yang dikenal dengan Raja Ajikala Chakra Batu itu dipasang di puncak gunung Tidarmagelang Yang menjadi sarang besar para setan dedemit Akhirnya tiba-tiba cuaca mendung Angin bergerak kencang Bilat menyambar Menimbulkan hujan api Gunung-gunung bergemburuh Tidak ada henti selama tiga hari Para lelembut Setan Siluman Jin Peri Banas panti Kuntilanak Jalangkung Lari tunggang-langgang Mengungsikan diri Dan sebagian jin yang lain Ada yang mati Akibat hawa panas Dari tumbal yang dipasang Sheikh Subakir tersebut Yang keempat Abu Hamzah Al-Khurasani Ditolong Singa Di dalam kitab Anawadhir Karya Sheikh Ahmad Syahibuddin Bin Salamah Al-Qol Yubi Dikisahkan bahwa Abu Hamzah Al-Khurasani Terperosok ke dalam sumur Saat perjalanan ibarat haji Tragisnya Datanglah dua orang Di atas sumur Menutup bibir sumur Abu Hamzah Ingin sekali berteriak Namun hatinya melarang Dan bergumam Aku akan bertiak Kepada yang lebih dekat Yakni Allah Ketimbang mereka berdua Kumamnya Tiba-tiba Bibir sumur terbuka Dan ada sebuah kaki Turun untuk menolongnya Dan akhirnya Abu Hamzah bisa naik Dengan selamat Setelah naik Ia baru sadar Bahwa kaki yang menolongnya itu Adalah kaki seekor binatang Buah sabuk Atau singa Yang kelima Sheikh Nawawi Al-Bantani Tidur di lidah ular Saat Sheikh Nawawi Perjalanan ke Mekah Waktu malam Beliau kelelahan Dan mencari sebuah gubuk Akhirnya Beliau tiba di suatu tempat Untuk berjahat Di dalam hati Beliau bergumam Kok dasar saung ini Sangat lembut dan empuk ya Saking lelahnya Beliau langsung tidur Dan meletakkan tongkatnya Dalam kondisi posisi berdiri Setelah bangun Dan sholat Beliau melanjutkan perjalanannya Setelah kurang lebih Tujuh langkah Dari tempat Perjahatannya itu Beliau menyentuh darah Dari ujung tongkatnya Dengan heran Kemudian beliau Menoleh ke belakang Dan menemui ular Raksasa Yang sedang beranjak pergi Luar biasa Selama-selam malam Ular tersebut Tidak memangsa Sheikh Nawawi Terima kasih telah menonton Video kisah-kisah Para wali-wali Allah ini Semoga bermanfaat Dan dapat menambahkan Iman kita Kepada Allah SWT Jangan lupa untuk Klik like, share, komen, dan subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton